Halo semuanya, selamat datang di video baru oleh Neuron. Sebelum kita mulai, apakah kalian tahu bahwa kami juga mempunyai channel lain yang bernama Hipotesa? Hipotesa membahas mengenai isu sosial, politik, dan ekonomi. Yuk, di-subscribe juga ya! Sekarang, kita masuk ke topik kali ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang kolesterol? Seringkali, kolesterol dibicarakan sebagai sesuatu yang buruk. Kalian melihat seseorang yang sedang makan sesuatu, lalu akan ada yang berkomentar tentang bahaya yang akan dia alami akibat kolesterol. Jika ada yang memperingati kalian tentang kandungan kolesterol dalam sesuatu yang kalian konsumsi, apakah sebenarnya kalian atau bahkan orang yang memperingati kalian tahu apa itu kolesterol? Jika tidak, dan kalian merasa penasaran, kalian datang ke video yang depan. Zat yang ditemukan di seluruh tubuh kita ini sebenarnya berperan penting terhadap hormon dan vitamin. Seperti kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D dari sinar matahari. Namun, jika terkumpul terlalu banyak, akan berbahaya bagi kesehatan kita. Bagaimana bisa terlalu banyak? Karena selain dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, kolesterol juga dapat ditemukan di makanan seperti kuning telur, keju, dan lain-lainnya. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan lipoprotein. Yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang selalu disebut sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoprotein yang disebut jahat. HDL disebut baik karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Lalu, kenapa kalau terlalu banyak jadi tidak baik? Di saat terlalu banyak jumlahnya yang berkeliaran di darah, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin besar. Saat plak ini menempel ke dinding di arteri misalnya, terutama arteri yang penting seperti arteri koroner maupun arteri di otak, aliran darah akan terganggu, begitu pun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ vital seperti jantung dan otak. Lalu, apa yang akan kalian alami? Dari dada, serangan jantung, atau bahkan stroke. Cukup buruk bukan? Terkumpulnya kolesterol bukan hanya melalui makanan, namun bisa melalui kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai macam kondisi maupun kebiasaan lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa menghindarinya? Dengan berolahraga, mengatur pola makan dengan memakan buah dan sayur, serta mengurangi makanan berlemak, dan mencoba mengurangi rokok jika kalian merokok. Akan lebih baik lagi jika kalian rutin memeriksa lipid profil kalian dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium rumah sakit. Sebagai patokan, ini adalah nilai-nilai normal dari kolesterol. Kalian bisa catat sebagai referensi di saat kalian benar-benar pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Namun, kalian perlu tahu bahwa ini adalah satu dari beberapa referensi yang digunakan. Dan beberapa rumah sakit maupun laboratorium bisa saja menggunakan referensi yang berbeda. Bagaimana? Apakah kalian akan mulai menjaga tubuh kalian dari sisi berbahayanya kolesterol? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka juga dapat berhati-hati. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kalian lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.